Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Karawang, kita sudah terhubung dengan reporter Jona Hamunangan dan kameramen Muhammad Rinto. Ya, Jona. Jona. Ya, Andra. Ya, Jona, sudah sejauh mana pencarian yang dilakukan oleh tim SAR di hari kedua ini? Ya, Andra, terkait dengan pencarian yang dilakukan pada hari kedua ini memang masih terkendala, khususnya masalah visibilitas, khususnya untuk memasuki, lebih tepatnya pada dasar lautan. Di mana kalau kita lihat, kedalaman lautan sudah terkontaminasi atau bercampur dengan adanya naiknya lumpur dan after dan yang menyebabkan adanya kesulitan yang cukup tinggi bagi penyelam basarnas untuk melaksanakan evakuasi. Di mana fokus utama adalah menemukan main body atau lebih tepatnya serpihan dari badan pesawat. Di mana merupakan salah satu fokus utama agar pencarian bisa cepat diselesaikan. Terkait dengan pencarian hari ini, yang menarik adalah adanya tim, khususnya dari tim gabungan, mulai dari basarnas, tenangkatan laut, pihak polisi dan tim terkait. Di mana mereka menurunkan armada-armada kapal terbaiknya dan juga unjuk kebolehan di mana banyak hal seperti teknologi tinggi ditampilkan dalam hal ini. Tapi yang pasti salah satu hambatan adalah bagaimanapun kualitas air dan juga bagaimana kondisi apalagi kedalaman antara 35 sampai 50 meter menjadi halangan tersendiri khususnya adalah pencarian. Yang pasti untuk pencarian dilakukan besok akan ditingkatkan. Di mana untuk hari pertama lokasi pencarian itu antara radius sampai 5 mile dan hari kedua atau tempatnya hari ini diperluas sampai 10 mile di mana besok akan diperluas sampai 15 mile. Terkait dengan pencarian ini, ini merupakan salah satu cara agar ada deteksi dini di mana kita tahu bahwa adanya arus laut atau mungkin arus dari air sendiri itu membawa serpian-serpian sampai bisa dikatakan menyebar. Itu sebabnya pencarian yang meluas untuk besok sampai 15 mile itu merupakan salah satu cara untuk bisa mengambil khususnya poin-poin atau evakuasi dan juga adanya kemungkinan mengambil dari jenazah palit dari para korban. Terkait dengan evakuasi yang dilakukan hari ini lebih tepatnya hari kedua dari tim Basarnas sehari ini sudah mengumpulkan di mana sudah total yang ada masuk ke rumah sakit Polri lebih dari 33 jenazah. Di mana dari data yang kami dapatkan sudah ada 37 jenazah di mana hari pertama ada 24 jadi ada tambahan sekitar 13. Di mana memang kalau kita lihat di hari pertama khususnya yang 24 dari jenazah memang tidak semua. Jadi lebih tepatnya hanya sekitar 10 di mana 14-nya merupakan serpian-serpian. Terkait dengan hari kedua ini ini merupakan salah satu contoh bahwa evakuasi sudah dilaksanakan meniluruh biarpun mungkin kondisi dari laut memang belum optimal. Yang pasti dari pencarian hari ini ada beberapa hal yang cukup menarik. Misalkan dari KN Baru Najaya di mana mereka memanfaatkan teknologi yang bernama multi-dim eco soundbar yang di mana merupakan salah satu teknologi di mana mereka memantulkan suatu sensor agar dipantulkan untuk menampilkan sebuah grafik di mana grafik itu adalah pantulan sebuah suara dan akan timbul sebuah grafik di mana grafik itu akan menyebutkan adanya suatu dinamika tersendiri. Yang kedua adalah memanfaatkan teknologi yang dinamanya side scan sonar di mana side scan sonar merupakan salah satu teknologi terpadu yang salah satunya adalah mencari kemungkinan adanya black box. Yang pasti terkait dengan pencarian juga ada dilakukan oleh perahu karet yang di mana ada teknologi yang bernama pink locator di mana pink locator sendiri bekerja memanfaatkan teknologi akustik suara di mana memantulkan kekedalaman laut dan akan kembali ke atas dan juga salah satu tujuannya adalah mencari adanya potensi dari black box. Untuk pencarian hari ini memang belum ada penemuan black box tapi yang pasti diutamakan untuk besok hari sudah ada setidak temu atau mungkin ada pergerakan di mana ini merupakan salah satu sinkronisasi pencarian yang cukup efektif. Untuk pencarian khususnya yang ada di dasar laut atau bisa tepatnya yang ada di permukaan itu saat ini masih dilaksanakan evakuasi baik yang dilaksanakan kapal berangkat dari Tanjung Priok atau mungkin dilakukan oleh perahu karet ketika yang ada di area Tanjung Karawang sendiri. Nah pasti pencarian hari ini cukup efektif di mana kami melihat sendiri untuk tim yang dilakukan khususnya di area Karawang sendiri ada tim gabungan mulai dari tim Batalio Mariner yang khususnya dari Pangkalan 3 Jakarta mereka bekerja sama dengan dari tim Basarnas menggunakan perahu karet melakukan penyisiran di mana akhirnya ada beberapa hal yang cukup efektif ketika mereka mengangkat khususnya ada kantung-kantung jenasa yang akhirnya dibawa ke posko DVI yang ada di daerah Karawang sendiri. Terkait dengan berbagai upaya atau pencarian memang sampai saat ini kami melihat bahwa salah satu kesulitan terbesar adalah bagaimana rintangan alam yang cukup besar kalau kita lihat memang untuk kedalaman 35-50 meter dibutuhkan penyelam yang cukup handal apalagi kalau kita lihat di daerah lepas pantai seperti itu banyak sekali halangan yang cukup ada apakah halangan itu berupa mungkin kabel optik atau mungkin halangan lain tapi yang pasti kami melihat bahwa semangat khususnya dari tim sangat luar biasa di mana mereka sendiri tercipta suatu semangat agar bisa menemukan pesawat dari JTN-610 kalau kita sedikit review terkait dengan JTN-610 ini yang merupakan pesawat dengan tujuan Jakarta Pakal Binang ini menggunakan pesawat tipe Boeing 737-8 Max di mana ini merupakan tipe pesawat terbaru dan merupakan pengembangan dari pesawat dari Boeing 737 salah satu kehebatan atau inovasi adalah di mana pesawat ini bisa lebih irit dari pesawat 737 biasa di mana ada beberapa teknologi yang cukup canggih salah satunya adalah menggunaan seperti di turbinnya dia menggunakan di sekitarnya ada bergerigi di mana itu salah satunya adalah mengurangi noise atau mungkin kebisingan khususnya bagi para penumpang dan juga beberapa teknologi lain seperti dalam kabin di mana bisa membuat para penumpang bisa mungkin tidurnya atau mungkin lebih nyaman ini merupakan salah satu teknologi yang di mana teknologi atau evolusi dari teknologi aviasi di mana salah satunya adalah membuat penumpang semakin nyaman terkait dengan jatuhnya pesawat Line Air JTN-610 ini ini merupakan peristiwa di mana pesawat Boeing 737-8 Max pertama kalinya mengalami kecelakaan jadi ini bisa dikatakan jatuhnya Line Air dari pesawat ini ini merupakan pesawat pertama yang khususnya dari Boeing 737-8 Max yang pertama kali jatuh atau mengalami kecelakaan dan ini merupakan salah satu peristiwa yang menyita khususnya tidak hanya dari dunia jurnalisme yang ada di Indonesia tapi juga dunia internasional Andra ya Jona terkait dengan pencarian black box apa sudah didapatkan hasil yang memuaskan dari tim SAR ya Andra terkait dengan pencarian data black box khusus untuk hari kedua ini memang belum menemukan hasil yang memuaskan jadi terkait dengan pencarian diharapkan besok bisa mendapatkan solusi atau mungkin bisa dikatakan hasil yang cukup efektif terkait dengan teknologi atau mungkin pemanfaatan teknologi yang dipakai untuk mencari backbox banyak hal yang bisa dipakai salah satunya adalah menggunakan pink locator yang dimana itu menggunakan sarna paru karet dimana nanti pink locator itu akan mengeluarkan pantulan akustik suara yang dimana akan ditembakkan khususnya ke permukaan laut jadi ketika ditembakkan nanti akan menimbulkan daya pantul akustik jadi nanti akan muncul atau mungkin ada suatu grafik dimana ada kemungkinan adanya pertemuan untuk di black box sendiri kalau kita lihat dari teknologi black box sendiri black box sendiri sejatinya dia mengeluarkan sebuah sinyal dimana sinyal itu akan memantulkan sebuah indikator yang seharusnya sebenarnya sudah bisa ditangkap khususnya dari basar nas pusat tapi untuk kejadian ini memang belum ada atau mungkin memang belum ada titik temu yang dapat tapi yang pasti untuk upaya yang dilakukan secara manual banyak hal dilakukan yang pertama adalah memakai pink locator yang dimana menggunakan paru karet yang kedua adalah menggunakan kapal dimana kapal sendiri tidak hanya dari kapal Barunajai tapi juga kapal dari angkatan laut dimana tingkatan laut menurunkan kapal KRI dari KRI Rigel terkait dengan teknologi yang dipakai dari kapal ada dua yang dipakai yang pertama adalah teknologi side scan sonar yang kedua adalah teknologi dari multi beam eco sounder dimana kedua teknologi akan saling berpadu untuk bisa menemukan atau bisa dikatakan mensinkronisasikan agar penemuan dari black box bisa didapat terkait dengan apa tujuan dari penemuan black box atau mungkin apa tujuan dari pencarian black box ini merupakan salah satu kunci agar bisa diketemukan kenapa pesawat dari JT610 ini bisa jatuh lebih tepatnya di area karawang dikarenakan dari data black box itu ada dua hal yang bisa didapat yang pertama adalah rekaman khususnya dari FDR atau flight data recorder yang kedua adalah rekaman voice atau suara dimana aktivitas khususnya dari pilot dan co-pilot bisa dikatakan tersimpan baik atau ter-record dengan baik termasuk juga dengan komunikasi dengan ATC atau dengan air traffic controller jadi bisa dikatakan penemuan dari black box ini juga merupakan salah satu penemuan kunci dimana akan bersinkronisasi atau mungkin bisa disatupadukan dengan adanya rekonstruksi dari badan pesawat dimana itu akan dilakukan oleh pihak dari KNKT jadi bisa dikatakan adanya kombinasi dari rekonstruksi pesawat dari KNKT dan juga adanya penemuan black box dimana nanti black box akan diuji atau bisa dikatakan akan dibuka itu akan menemukan satu formula agar diketahui kenapa pesawat dari line RJT610 ini bisa jatuh sampai saat ini karena masyarakat atau mungkin dari para ahli masih menunggu-dunggu apa penyebab kenapa pesawat ini bisa jatuh tapi yang pasti untuk beberapa ahli mungkin dari beberapa orang yang cukup expert mereka sendiri masih menunggu hasil dari black box dimana black box merupakan salah satu kunci yang bisa dikatakan akurasi cukup tinggi dikarenakan kejadian yang terjadi dalam pesawat mulai dari pre-departure mungkin sampai dia mungkin take off the runway atau mungkin ketika kejadian itu nanti akan benar-benar bisa dilacak dan akan dilihat dimana nanti akan disinkronisasi dengan kejadian-kejadian yang ada mulai dari penemuan misalkan dari bangkai ataupun dari kursi dimana itu akan saling melengkapi dan akan menemukan titik temu yang baik agar rekonstruksi khususnya dari jatuhnya line RGT 610 bisa terwujud atau mungkin bisa tergambarkan realisasi dengan baik Andra Baik terima kasih Jonah Hamunangan melaporkan langsung dari Karawang Jawa Barat